Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman pencinta terikonan Nusantara Untuk sore ini kami melakukan kegiatan mendirikan tiang untuk setelahnya kalau Jawa itu pelanjaran jadi untuk rambatan AMP ini tingginya seperti kemarin udah kami impokan ini enam meter lalu ditanam berapa nih Mas Pawan ditanamnya 50 cm ya ditanam 50 cm nah terus ini ada rambatan yang semula ini salah naruh nih temen-temen ini harusnya naruhnya masih diatasnya lagi untuk naruh lebahnya ini ada empat nih yang kedua ini ya ini udah didirikan semua yang ketiga sebelah sana ini sampai samping AMP eh sampai dombe ya yang selanjutnya lagi yang satu ini jadi kami buat empat saya kira empat cukup nih temen-temen kalau sebaiknya sih kalau bisa enam ya ini satu lagi di sini sama di sana tapi untuk uji coba segera empat dulu empat dulu kalau nanti sekiranya berhasil kita susulkan dua lagi ya berarti ambil tengah-tengah antara tiang yang ini dengan yang di sini ini ini yaitu penampakannya ini belum dimasukkan kalau dimasukkan turun setengah meter di ini teknik penanamannya juga sederhana saja karena ini besinya besi cukup ya tipis ya untuk ukuran ukuran menara nih cukup pipis ini hanya tahu berapa mili ini sekitar 2-3 mili ini ketebalannya ini penampakannya ini sedianya untuk tempat ini stop atau lock yang ini ini sesuai yang di desainnya ini sudah penampakannya ya sudah jadi tinggal ngecor jadi setelah nanti dicor baru tanamannya kita pindah ke sini ini yang akan ditaruh disana sudah sudah pada semai udah pada merambat nih ranum-ranum ya ini yang yang akan ditaruh nanti satu siang 44 AMP jadi ini sudah cukup cepat ininya perkembangannya ini berapa hari aja sudah cukup tinggi ini eh penampakannya eh ini seperti ini temen-temen cerita trigona baik eh yang di Nusantara maupun yang ada di luar ya Nah saya lihat di video ada yang temen-temen kita dari luar Nusantara ini ya cukup cepat ya untuk ininya ini semayan baru ini memang menurut kami AMP ini jenis yang yang unggul jadi kami mendatangkan dari Purwakerto tidak menyemai sendiri dari biji harapan harapannya nanti mempati yang nih seperti ini ya teman-teman ini yang sisi ini belum 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 sampai tinggi ini baru disusulin ini harapannya seperti ini di cukup lebat Mbak Demak lebih tinggian sedikit nih nih baru susulan barunya dua bibit atau dua pop ini udah kelihatan ranum-ranum ya ini nanti menyusul mudah-mudahan nanti untuk koloni yang tambah tambahan pecah koloni itu tidak kekurangan pakan sementara untuk sumber resinnya kami gunakan ataupun sawo berikutnya lagi ada mangga mangga cokanan atau mangga genjah sementara yang masih misterius adalah si dombeya jayoksi itu yang masih misterius sampai sekarang ini nah ini progresnya untuk sementara waktu ini lupa emas di pokoknya di tanam aja separuhnya tadi seinget saya kalau enggak seratus puluh eh kalau enggak satu meter seratus puluh maksud aku iya aku narik benang dari sini ibaratnya sini empat puluh jadi langsung di sana empat puluh kalau kurang tinggi berarti diturunin iya ini jadi ini jadi referensi iya ini jadi untuk itunya untuk perdomannya iya jadi ini udah ini ini untuk untuk acuannya iya ini jadi empat tiang temen-temen tinggal menaruh saja kalau sudah siap ini tinggal nunggu di cor posisinya tinggal ngatur-ngatur sedikit cukup tinggi mudah-mudahan ini untuk pegetasi vertikal ini bisa sukses ya ini penampakannya untuk pegetasi vertikal yang masih berbentuk tiang segera sharingnya ini dulu udah mendana ada manfaatnya dan saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih